Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin fil awalin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin fil akhirin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin fil mursalin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin fil malaila ila yaumittin Amma ba'du Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kang Jacek bisa bersilaturrahmi dengan jalan memenuhi permintaan seseorang yaitu yang ingin dibacakan Surah Al-Mulkuh Pada kesempatan kali ini Kang Jacek tidak akan membahas tentang keutamaan fadilah atau keunggulan dari Surah Al-Mulkuh tersebut yang jelas Surah Al-Mulkuh ini Surah yang sudah tidak asing lagi di telinga mungkin sudah dianggap bacaan yang dianggap biasa kenapa Kang Jacek bilang begitu karena anak-anak sekecil usia dini bisa dikatakan usia dini semua hampir sudah apa bacaan Surah Al-Mulkuh Cuma biiznillah dengan bacaan yang dianggap biasa semoga pada kesempatan kali ini apalagi di bulan yang penuh keberkahan yaitu bulan Susi Romad dan bisa dikatakan bulan Syahrul Quran bisa dikatakan bulan seperti itu Allah dengan izin Allah bacaan yang dianggap biasa menjadi luar biasa sehingga menjadi sifat terutama khusus buat yang meminta dibacakan Surah Al-Mulkuh ini mobil khusus buat Kang Jacek sendiri yang membacakannya menjadi nilai dihadapan Allah sehingga bisa menyembuhkan walaupun disebut bacaan yang biasa bisa ini disebut bisa dikatakan Rukiah lewat Surah Al-Mulkuh mungkin bisa dikatakan begitu karena jangan kaget ketika nanti ini bisa ngecek di tubuh baraya ada gangguan yang dinamakan makhluk halus yang dinamakan bangsa jin atau wika bisa dikatakan ada raksukan jin di tubuh yang bisa dikatakan sumbernya biasa dikatakan yang dinamakan penyakit medis non-medis nanti bisa dibuktikan sendirilah bisa dibuktikan semoga bacaan ini yang bacaan yang dianggap biasa Insya Allah kalau ada sesuatu di tubuh yang disebut penyakit jangan kaget kalau terjadi sesuatu misalnya ketika mendengarkan membacakan Surah Al-Mulkuh ini tiba-tiba kepala terasa pusing mual termasuk panas dingin berarti itu di tubuh baraya ada yang dinamakan gangguan makhluk halus yang dinamakan bangsa jin tersebut jadi bukan Kang Cacep menang tang disini Kang Cacep tantang bagi baraya silahkan di dengarkan bacaan Surah Al-Mulkuh ini Insya Allah berarti lah kalau ada yang dinamakan penyakit dengan bacaan yang ala kadarnya ini semoga berharap menjadi sifat obat sehingga yang tadinya ada masalah keluhan di diri baraya ketika mendengarkannya bacaan Surah Al-Mulkuh ini sehat walafiat akal jasad ruh walbu sir harta keturunan bahkan lingkungan baraya namun sebelumnya mungkin sebelum Kang Cacep lanjutkan membacakan Surah Al-Mulkuh ini dispesialkan buat yang meminta dibacakan Surah tersebut termasuk buat Kang Romli yang ada di Salau khusus buat Kang Agus yang ada di Jakarta ya termasuk Pak Haji Adeng yang ada di Metro Jaya Ustaz siapa tuh yang ada di Metro Jaya Ustaz Willy termasuk Om Alda yang ada di Lampung ini khusus Kang Cacep sebesialah semoga dengan mendengarkan alunan bacaan Surah Al-Mulkuh ini menjadi minimal lah minimal ada ketenangan jiwa kenyamanan ketentraman sehingga ketika kita mempunyai masalah ada jalan keluar dari permasalahan tersebut lewat barokah alunan baca Surah Al-Mulkuh ini yang dianggap biasa semoga jadi bacaan yang luar biasa caranya gampang coba eh di seperti ini caranya baraya tinggal menyediakan contoh seperti ini langsung ini praktek-praktek bisa dibuktikan jadi jangan-jangan dulu menyepelekan tentang bacaan yang biasa ini bisa dibuktikan langsung bisa dibuktikan langsung jadi baraya tinggal menyediakan air hangat hangat kukul itu air putih di depan taruh di dalam gelas terus hadapi air tersebut dengarkan bacaan Surah Al-Mulkuh yang dibacakan Kang Cacep ini seandainya nanti ketika beres Kang Cacep membacakan Surah Al-Mulkuh air tersebut tinggal diminum oleh baraya jikalau ada yang tadi disebutkan di dalam tuh yang dimakan penyakit termasuk ada reaksi kalau mau muntah tinggal dikeluarkan saja baik itu ciri ada penyakit yang keluar sehingga Insya Allah sehat yang akan menyambung disebut disebut sehat walafiat caranya gampang jadi intinya jangan dulu eh menganggap apa menganggap sepelek bacaan ini intinya ini cara Rukiah Kang Cacep dari konten-konten yang sebelumnya ini yang dinimakan Rukiah lewat Surah Al-Mulkuh mungkin bisa dimulai baraya tinggal menyediakan seperti ini eh akhir di depan terus di apa didengarkan bacaan ini Insya Allah biiznillah bacaan yang biasa semoga jadi luar biasa mungkin bisa dimulai Bismillah 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 Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati